Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Keteladaan dan kehidupan sehingga kita menantikan, merindukan sahabat dan sahabat yang dijamat. Muslimin, jamaah, suwajumar waqamah, waqamah, waqam, 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 waqam. Yaitu evaluasi diri kita. Apakah selama setahun ini banyak amal salahnya atau amal solehnya? Ketika banyak amal salahnya, mari tidak tinggalkan. Dan manakala banyak amal solehnya, mari kita pertahankan secara istiqomah sampai menghadapi yaitu khususun waqamah. Allah berfirman di surat Al-Hasra ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha, teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari ayat di atas, ketidaknya kita mengambil pelajaran, ini ada satu-satunya ayat di Al-Quran. Ada dua kata perintah, yaitu bertakwah. Karena takwah adalah begitu pentingnya bagi kita. Hingga manakah kita nantiasa bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mendapatkan kedudukan yang salah kuliah di Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di surat Al-Hujul ayat 13, inna a'ramakum min da'ulat kawkum. Seguhnya, orang yang paling mulia di Allah adalah orang yang baik takwah. Dari itu, ketika kita akan ditinggal, yaitu tahun 2021, maka kita perlu mengadakan evaluasi diri kita. Yang jadi pertanyaan adalah, apa yang perlu dievaluasi? Bahwa yang perlu dievaluasi adalah, apa yang perlu kita bertanggung jawab besok di hari kiamat. Kita tahu bahwa besok di hari kiamat, ketika manusia sudah dikumpulkan di padang masyar, bahwa akan ditanyakan, yaitu pada manusia, yaitu empat pergara. Sehubungan dengan hadir di atas, khutbah kali ini, kami akan menyampaikan, yaitu empat hal yang harus dievaluasi atau dimuhablah diri kita, menjelang akhir tahun 2021. Al-Qasir ayat 18 disebutkan bahwa kita benar-benar disuruh untuk mengevaluasi diri kita, untuk menghitung amal kita, apakah amal saat ini banyak saatnya atau solehnya. Ketika banyak soalnya, mari kita segera hilangkan, tapi ketika banyak soalnya, mari kita pertahankan. Nah dari itu, setidaknya ada empat hal yang perlu kita evaluasi, yang perlu kita bertanggung jawabkan. Yang pertama adalah tentang umur kita. Kita tahu bahwa, umur seseorang yang sudah tentukan, kapan manusia lahir, kapan manusia mati, dan semua itu sudah dituliskan ketika kita masih berada di dalam kandungan, ketika usia empat bulan. Pada hari itu, semakin, semakin bertambah usia, maka semakin dekat kepada kematian. Setiap orang yang akan mengalami suatu kematian, apakah usia anak-anak, apakah badita, atau bayi, atau remaja, atau pemuda, atau dewasa, atau tua, yang tidak kematian adalah senantiasa mengalami kita. Pada hari itu, bagi kita, kematian bukan suatu hal yang menakutkan. Yang menjadi masalah adalah, dalam keadaan bagaimana, kita nanti adalah mati. Apakah suhudah atau suhudah timah. Pada hari itu, kita perlu memahami, ma'at tawah, ya ayuhalladina manu ta'uwa haqqatu kautih, walatamutunna ilawantum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertawah kamu pada Allah dengan sebenar-benar taqwa, dan jangan sekali-kali mati, sebelum kamu masuk agama Islam. Artinya, ketika kita sudah berislam, ingin melaksanakan, ibadah Islam, mari kita bersungguh-sungguh. Dengan berbagai macam, kekuatan, mari kita melaksanakan, dan ingin melaksanakan,